Buat satu muka Nah biasanya PJ tuh gini-giniin Biar Ketarik mukanya naik Sahabat-sahabatku yang berskincare dia Welcome back to my youtube channel Balik lagi di Reje Review ala PJ Jadi yang mau PJ review itu Produknya adalah Dari brand yang PJ sering pake Dan sering banget PJ post di instagram Mungkin kalian tau Nih dari ini nih Produknya nih Ini kan sering banget di PJ post nih Nah Dari Scarlet Whitening Nah Scarlet Whitening itu sekarang dia ngeluarin produk baru Shhh Cha-chan Nah jadi Scarlet Whitening itu ngeluarin produk baru Dia ngeluarin serum Serum ya Serum Yaitu yang ini Scarlet Whitening ngeluarin serum untuk wajah Ada dua Nah yang pertama Brightly Ever After Serum Nah Yang kedua Yang kedua ada acne serum Nah PJ itu udah pake ini Kayaknya Berapa lama ya Untuk pesen kayaknya udah dua minggu Nah PJ pake yang ini Si Brightly Ever After Serum ini PJ pake Tiap hari Jadi pokoknya pagi dan malem Nah Kalau yang acne serum ini PJ baru pake kayak Beberapa hari Waktu jerawat itu Muncul Karena kan kita sekarang Lagi sering pake Masker Jadi suka ada jerawat aja Yang muncul di sekitaran hidung Sama disini nih Nah PJ mau bahas satu-satu Pertama dari yang Brightly Ever After Serum Jadi Jadi Serum ini Itu Packagingnya kayak gini ya Dia pake botol kaca Pake botol kaca Tuh Terus dia pake pipet Pake pipet Terus jadi gampang banget Kalau kita mau apply gitu Kayak tinggal Pencet Nah disininya Disininya tuh kayak ada Karetnya gitu Jadi kayaknya buat Biar kedap udara Dan juga gak tumpah sih Jadi lebih aman banget Dan kemarin Waktu PJ beli Datengnya itu Seperti biasa Packagingnya aman banget Karena pake bubble wrap Jadi gak akan pecah Yang Agnes Serum juga sama Dia botol kaca Ada pipetnya Dan dua-duanya itu Mereka Isinya 15ml Dan yang paling penting Produk mereka itu Udah terregistrasi Bepom Jadi Ini udah pasti legit Dan juga aman banget Kalau kalian pake Karena kan Kalau buat muka ya Itu kan Bener-bener harus yang Bener-bener yang terjamin Gitu Karena kalau misalnya muka Once kita pake produk yang Gak ada Bepomnya Atau yang Abal-abal Itu muka kita bisa rusak Dan kalau rusak Itu perawatannya Bo Mahal Bo Nah Kalau ini aman banget Karena udah ada Bepomnya Oh iya Sama ini yang ngebedain ya Yang ini kan Agnes Serum Ini yang Brightly Ever After Serum kan Aduh Nah Bedanya itu Nah Kalau yang Brightly Ever After Serum Itu dia Warnanya pink Kalau yang Agnes Serum Itu Warnanya ungu Nah sekarang PJ mau bahas Ingredientsnya Alias kandungan yang ada Di dalam serum ini Karena PJ sudah merasakan Setelah pake ini Bright Shine bright like a diamond Kita mulai dari yang ini Brightly Ever After Serum Jadi PJ udah pake ini Selama kurang lebih Dua mingguan kayaknya Kita akan bahas Mulai dari kandungan Yang ada di dalam Brightly Ever After Serum ini Oke Jadi dia mengandung yang pertama Active Ingredients Glutation Kayaknya pernah denger ya Glutation ini tuh Kalau gak salah Kandungannya tuh Ada juga di dalam Sini nih Di lotionnya Ya Allah udah kayak gini Botolnya Ini juga ada Glutationnya Kalau gak salah Di sabunnya Di shower scrubnya Juga ada Glutation deh Glutation tuh buat apa sih? Jadi Glutation itu Gunanya adalah Nah ini dia Glutation adalah Fungsinya untuk Meningkatkan kelembapan Dan elastisitas kulit Memberikan perlindungan Dari radikal bebas Dan membuat kulit Lebih sehat Dan terlihat glowing Pantesan Semakin hari aku Semakin glowing Terus Selanjutnya ada Phyto-Whitening Phyto-Whitening ini Kita browsing dulu ya Nah jadi si Phyto-Whitening ini Fungsinya adalah Untuk mencerahkan wajah Dalam beberapa waktu Wow Tapi sangat aman Bagi kulit Tanpa menyebabkan Iritasi Oh Wantsan Terus selanjutnya Ada vitamin C Seperti yang kalian tau ya Vitamin C itu Bagus banget buat kulit Jadi vitamin C itu Membantu menghilangkan Flag dan bakas jerawat Mencegah dan melindungi Kerusakan sel Dan jaringan kulit Akibat paparan Radikal bebas Yang menyebabkan Penuaan dini pada kulit Nggak mau kan kulitnya Lebih tua daripada Umur kalian Makan ya Pakai ini Terus ada kandungan Niacinamide Niacinamide Coba Niacinamide Berguna untuk Melembabkan kulit Mengatasi jerawat Menyamarkan wadah hitam Dan mencegah kanker kulit Melanoma Wow Dan yang terakhir ini Ingredientnya adalah Lavender Water Seperti yang kalian tau Pasti lavender itu Bagus banget ya Buat kulit Cuman kita cari dulu Lavender Water Manfaatnya Lavender Water Melawan bakteri Penyebab jerawat Mengatasi peradangan Pada kulit Detoksifikasi kulit Meningkatkan sirkulasi darah Dan menghaluskan kulit Jadi Di dalam Satu botol kecil ini Dengan kandungan Yang tadi Udah PJ sebutin Itu Bagus banget Nanti pokoknya PJ mau pake Mau kasih liat kalian Biasanya kalo malem Udah cuci muka itu PJ pake ini Sebelum tidur Nah sekarang Untuk yang Agneserum ni PJ sebenernya Baru pake Kayaknya dua kali Cuman kita tetep Mau bahas Kandungan yang ada Di dalam Agneserum Ini Serum Kita liat ya Apa aja Active ingredients Tea tree water Water Kita liat nih Air tea tree Ini buat apa nih Kita browsing Dahlah Nah Tea tree water Melawan bakteri Penyebab jerawat Mengatasi jerawat Melembabkan kulit Dan membantu Mengurangi beruntusan Dan mengurangi Minyak di wajah Nah makanya Kalo jerawatan Bisa pake ini Terus ya Bahan yang kedua Jeju Centella Asiatica Kita cari dulu Jeju Centella Asiatica Kandungan ini Untuk menjaga Kelembapan kulit Mengurangi Peradangan Mencegah dan Mengurangi Kerusakan kulit Dan mempercepat Penyembuhan luka Pada kulit Oh iya Karena kan kalo misalnya Kita jerawatan Kadang suka ada jerawat Yang kayak jerawat Batu Terus jerawat Yang kita suka Kopek-kopek Makanya luka Nah kalo misalnya Pake serum ini Itu akan membantu Peradangan luka Biar lebih cepet Sembuh gitu loh Makanya si jerawatnya Bisa cepet hilang Nice ya Selanjutnya Vitamin C Vitamin C Seperti Yang tadi juga ada nih Kandungannya vitamin C Dia itu membantu Menghilangkan flag hitam Membantu menghilangkan flag Dan bekas jerawat Terus mencegah Dan melindungi kerusakan sel Dan jaringan kulit Akibat paparan radikal bebas Yang menyebabkan penuaan dini Pada kulit Wow Nah kandungan selanjutnya Salicyc Acid Nah ini salicyc acid Untuk meredakan peradangan Yang terjadi saat jerawat muncul Mengangkat kotoran penyumbat Pori-pori Yang berpotensi Menjadi komedo Nah Komedo kan males banget ya Kalo komedoan Hidungnya Oke yang terakhir ada Liquorize Extract Kita cari dulu Liquorize Extract Liquorize Extract Kayak akan vitamin Dan mineral Untuk menutrisi kulit Melindungi kulit Daripada paparan sinar matahari Mengatasi jerawat Dan kulit kemerahan Mencegah hiperpigmentasi Dan menyerap kelebihan Minyak di wajah Makanya Serum ini Kandungannya udah banyak banget Dan sangat-sangat banget Bermanfaat dan bagus Buat kulit kita Nah Kalian setelah tau Kandungan apa aja Yang ada di dalam serum ini Jadi tau kan Betapa bagusnya serum ini Dan PJ udah pake Selama 2 minggu Yang ini nih Yang Brightly Ever After Serum Dan Kayaknya sih memang Keliatan perubahannya Memang rada cerah Nanti PJ kasih Insert Before and After PJ pake ini Pokoknya lebih cerah PJ juga pake si Agnes Serum ini Baru 2 kali Apa 3 kali ya Rupa Cuman dia memang Kayak Si jerawatnya tuh Nih Tadinya tuh jerawat Disini nih Udah rada Mua mudar gitu sih Kayaknya kalo Lebih rajin Bakalan cepet Ngelang sih Karena PJ Mengasih liat kalian PJ pake si serum ini PJ mau cuci muka dulu Pokoknya sebelum tidur PJ bakalan kasih tau Ya gimana caranya Pake si serum ini Nah ini PJ udah Siap-siap Mau beberes muka Buat mau tidur Jadi sebelum tidur Biasanya ngapain dulu Yang penting adalah Setelah mandi Bersihin muka Bersihin muka dulu Pake Biasanya sih PJ bersihin muka Pake Michelle La Wata Terus abis Pake ini Cuci muka lagi sih Pake sabun Biar Bersihnya tuh Bener-bener bersih ya Tapi kan kalo kayak Ini sisa-sisa Pensil alis Mascara itu kan lebih gampang Dihilanginnya pake Michelle La Wata Baru pake sabun Nah kalo udah pake sabun Biasanya bersihnya Udah bener-bener bersih Baru deh pake Skincare yang lain Alis-alisnya hilang nih Alisku hilang Nah udah bersih nih PJ cuci muka dulu Pake sabun ya I'll be back I'm back Udah cuci muka Pake sabun Nah abis ini kan Kayaknya berasa udah bersih banget nih ya Abis itu Yang dipake adalah Toner dulu Jadi apapun merk toner kalian Supaya Skincare setelahnya Itu bisa diserap dengan baik Bener gak ya Kayak bener sih Jadi pake toner dulu Abis itu baru deh Biasanya PJ baru pake si Serum ini nih Brightly Ever After Serum Itu Disitu Pake deh ini Biasanya abis pake toner Biarin dulu beberapa saat Terus baru kita pake serum-serum Untuk muka kita Tunggu sebentar ya Biar menyerap Ngerap Oke udah didiemin nih Pening 5 menit kali ya Sekarang kita pake si Yang ini Biasanya PJ pake si Brightly Ever After Serum Ini tuh bisa dipake Pagi Sebelum kita Ngapa-ngapain Maksudnya setelah Kita cuci muka Setelah mandi Terus kita bisa pake ini Dan malem Setelah kita cuci muka Mau tidur Itu pakein dulu PJ mau kasih tau ya Ini tuh pakenya Irit banget Dia cuman sekali pake itu Cuman 2-3 tetes Itu bisa kita apply ke Muka kita Jadi Oh iya Aku mau ngasih tau wanginya Nih ini kan warnanya kayak gini nih Tuh Nah Nih Aku mau tetesin 3 tetes aja cukup Satu Dua Nggak keliatan ya Kok fokusnya berpindah sih Tiga Tuh Ini cukup banget Buat Muka kita Oh iya Ini itu Wanginya Bentar ya Nah Tuh Tiga Tetes Cukup banget Buat satu muka Nah biasanya PJ tuh gini-giniin Biar Ketarik Mukanya naik Nah Wanginya itu Jadi dia tuh Nggak pake Pewangi guys Dia wanginya tuh alami Dari kandungan Yang ada di dalamnya Jadi kalo kayak si Brightly Ever After Serum ini Wanginya ya Kayaknya mungkin Pokoknya Wanginya tuh alami Dari kandungan yang ada Di dalam sini Tapi Wanginya itu Sama sekali Nggak ganggu Dan masih nyaman banget Kita pake di muka Si Agnes Serum ini juga sama Dia sama sekali Nggak pake Pewangi Kan suka ada tuh Produk-produk Yang dia pake Pewangi Biar Orang tuh kalo pake Kayak Ini wanginya enak banget Padahal itu tuh Kayak Bahan kimia Terus maksudnya Bener-bener kayak Pengharum Cuman pengharum doang Yang mungkin Bahannya Berbahaya Kita nggak tau Cuman kalo ini Dia nggak pake Pewangi Dan Wanginya tuh Alami dari Kandungan yang ada Di dalam Serum ini Oh iya PJ mau pake Disini nih Buat jerawat Disini nih Dia sama Baunya itu Kayak Hampir kayak Nggak ada baunya sih Nih Nah Buat jerawat nih Biasanya PJ kasih Ke yang ada jerawatnya aja Tapi Wanginya sama sekali Nggak mengganggu Dan Oh iya Lupa Teksturnya itu ya Teksturnya Kita Letesin lagi nih Teksturnya Kayak gini nih Nggak Cair Dan Nggak 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 lengket Banget Gimana sih Jadi Tengah-tengah Dan Tadi yang PJ udah olesin ke muka Ini udah kering Jadi dia cepet banget Meresap ke kulit kita Tuh Udah Meresap lagi dong Dan dia cepet banget Meresap ke kulit Sama Dia nggak lengket Dia nggak lengket gitu loh Kalo misalnya kita Apply di Kulit kita tuh Gimana ya Kalo lengket kan suka males ya Nih Dan dia cepet banget Meresapnya Yang penting itu adalah Kandungannya itu Bener-bener It works Jadi skincare aku Seperti itulah Kali ini Nah kalo misalnya Kalian pengen beli Satu botolnya Ini tuh harganya Rp75.000 aja Nanti PJ kasih Link di description box Kalo misalnya kalian mau beli Bisa langsung klik disitu Bisa kalian pesen langsung disitu Si serum Dari Scarlet Whitening ini Legit banget Dan irit banget Segini tuh mungkin bisa dipake Berapa lama ya Udah 2 minggu aja Kayak gak berkurang loh It's very recommended Sobat sobat Kayaknya sekian Rejah kali ini Mudah-mudahan Kalo misalnya kalian ada yang Lagi-lagi nyari serum Itu bisa terbantu banget Dengan vlognya PJ ini Yang penting kalian tetap Menjaga kesehatan kulit Apalagi di saat pandemi ini Kalian sering pake masker Mungkin akan sering dirawatan Pokoknya tetep kulit Kulit wajah harus dijaga Sekian PJ vlog kali ini Jangan lupa komen Like, subscribe Dan juga sebarkan Ke seluruh orang yang kalian kenal Oke And see you on my next vlog Bye-bye Bye-bye